Oke selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di channel Roda Dua Mania Di video kali ini gue akan sharing kepada teman-teman Jalan atau rute yang akan gue tunjukin dari Tambun menuju ke Hotel Asuka MM2100 ya Yang berlokasi di kawasan industri MM2100 Nah selain terdapat hotel disitu juga terdapat restoran ya Yang dimana untuk harganya itu sangat terjangkau sekali ya Alias bisa dikatakan ramah di kampung gitu ya Nah untuk saat ini gue sedang berada di daerah kampung bulu di Tambun Selatan Dan nanti gue rencananya akan melewati underpass Tambun ya Tapi kalau seandainya underpass Tambun macet Gue akan tunjukin jalur yang tidak macetnya gitu ya Nah ini kita belok kiri disini Nah disini kita baru sampai di Pusdiklat Dewan Da'wah ya Nah ini rencananya kita akan melewati blok A terlebih dahulu Sebenernya belok kanan juga bisa ya Cuma nanti agak ribet loh Agak ribet pas nancaknya itu Apalagi pas di depan naga sualeng Tambun itu Macet disitu ya Makanya lebih baik lewat sini aja lah Lewat blok A Nah disini kita ambil lurus terus ya Karena kita baru memasuki papan mas blok A Nah ini kita lurus terus ya teman-temannya Sampai ketemu pertigaan di depan alfamart depan situ Nah ini kita bisa ambil ke kanan ya Kalau ke kiri itu aranya ke papan mas blok D Nah disini kita akan melewati tanjakan ya Tapi ini nggak begitu curam sih Nggak terlalu nanjak banget ya Wow Udah agak padat ya disini Kayaknya sih di pertigaannya itulah yang Nah ini ya Nah ini kita ikuti jalan saja Sampai nanti ketemu pertigaan Kita belok ke kanan ya Nah itu bentar lagi belum sampai itu Nah ini kita ambil jalan ke kanan ya Kita belok ke kanan Ya semoga aja antar pas tambun ini Nggak macet ya Bismillah Mantap ya lancar ya Alhamdulillah si jam segini Ya tuh Masih lancar banget ya Jadipun kita jalan juga Santai Angel yang nikmat ya Nah ini ada yang ngetem nih kayaknya Nah biasanya sih Terkadang padatnya disini ya Karena ada yang memutur balik Tadi depan Jadi kita ambil posisi Di sebelah kiri aja Karena kalau di sebelah kanan itu Kan ada yang memutur balik Kayak mobil ya Jadi agak lama delaynya Ayo kita ambil ke kanan ya Nah Nah disini kita juga bersiap Untuk ambil jalur ke kanan Oke Kita ambil yang disini aja nih Nah kalau disini kita harus bersabar ya Harus fokus lah pokoknya Dan menjaga keseimbangan gitu Nah ini kita baru sampai di perempatan Ini kita masih lurus ya Karena nanti gue akan melewati lapangan kobra nanti Nah ini sebentar lagi kita mau sampai di perempatan yang kedua Ini kita bersiap belok ke kiri ya Kita ambil posisi di sebelah kiri Nah ini kita lurus terus aja ya teman-teman ya Kita ikuti jalannya aja Sampai ketemu Jalan Raya Kalimalang Karena ini Lewat sini tuh cepet gitu Motong ya Nggak macet gitu Tapi teman-teman juga harus hati-hati nih ya Walaupun disini lancar dan Nggak begitu padut Karena banyak pengendara lain yang terkadang tuh Kalau nyebrong Nggak liat kanan kiri ya Langsung serebot Ini ya agak bahaya sih sebenernya Nah ini kita lurus terus aja ya Ikuti jalan aja gitu Nggak usah belok-belok Sampai ketemu Jalan Raya Kalimalang nanti Nah ini kita sudah sampai di perempatan Kalimalang Kalimalang disini ya Jadi kita belok ke kiri teman-teman ya Sebenernya lurus juga bisa Setelah itu belok ke kiri Cuman Gue sih lebih sering Luat sini ya Jadi tinggal belok aja gitu Nah ini kita lurus terus aja ya Nah ini ada pembensin Kalau teman-teman mau misi bensin Bisa ngisi bensin ya Nah ini kita bersiap belok ke kanan ya Teman-teman ya Ini jalur yang bener-bener praktis banget loh Ada Pak Olga nya juga ya Yang ngebantu Kita belok gitu Nah ini kita masih lurus terus ya Kalau ke kanan itu Kalau ke kanan tadi itu Arahnya ke satu ya Kita bisa ke satu lewat situ Tapi ini kita lurus terus aja Sampai nanti ketemu Perempatan Yang ada jembatannya itu Nah ini kita sudah sampai Di berempatan sini Kita bersiap belok ke kanan ya Kalau lurus itu udah susah Udah satu arah gitu Nah kalau gue sih Biasanya aku jalur di sebelah kiri ya Karena kalau di tengah-tengah itu Ya Kalau sendiri tuh jalanannya itu Masih belum beres ya Masih ada yang rusak gitu Jadi kalau di jalur sebelah kiri ini Masih ada aspalan yang masih alus gitu ya Ya mudah-mudahan untuk kedepannya Jalanan ini Bisa diperbaiki loh Yang lubang-lubang gitu ya Demi kenyamanan dan keselamatan bersama gitu Nah ini di jalur sebelah kiri nih Masih ada yang bagus tuh Aspalan ya Sampai jumpa